Intro Kuatnya dominasi brand roda 2 asal Jepang seakan membuat para kompetitor menjepang seolah tak bisa berbuat banyak padahal mereka memiliki beragam produk yang bagus dan siap memanjakan para konsumen tanah air Nah pada video kali ini Zootopedia akan membahas 3 pabrikan non-Jepang yang sampai saat ini masih eksis di tanah air namun keberadanya seolah terabaikan karena kalah pamor dengan para pabrikan asal Jepang Apa saja itu? Simak video selengkapnya Benelli Benelli merupakan sebuah brand asal Italia yang saat ini kepemilikannya diakuisisi oleh perusahaan besar dari Cina Maka tak heran kalau Benelli mampu membuat motor-motor berdesen bagus khas motor Eropa namun menawarkan harga jual yang kompetitif Line up produk yang dijual Benelli di Indonesia tergolong lengkap mulai dari naked bike, scooter, cruiser, maupun motor touring yang cukup populer salah satunya adalah Benelli Motobi dan Patagonian dimana motor berjenis cruiser ini menawarkan desain yang super keren dengan harga yang menggiurkan yakni 32 jutaan untuk Moto P200 dan 45 jutaan untuk Patagonian 250 sementara di segmen Matic mereka punya Matic retro yang belum lama ini diluncurkan yakni Panaria 125 Matic berdesain retro klasik yang akhir-akhir ini sedang populer dan Panaria ini di barrel 24 jutaan sedangkan di kelas naked bike produk Benelli yang cukup menggiurkan salah satunya adalah TNT 15 yang dijual 17 jutaan saja dan TNT 25 yang dijual sekitar 35 jutaan selain nama-nama yang saya sebutkan barusan secara total Benelli memiliki 22 jenis motor yang dipasarkan di tanah air Benelli sendiri aslinya memang brand asal Italia yang didirikan sejak 1911 yang lalu namun sejak tahun 2005 diakuisisi oleh perusahaan manufaktur besar dari China yaitu Zenjiang Kinjiang Group Benelli pertama kali menginjakan kakinya di Indonesia pada 2011 lalu dalam waktu kurang dari 2 tahun akhirnya Benelli resmi masuk pasar R2 di Indonesia melalui PT Benelli Motor Indonesia saat ini Benelli sudah memiliki puluhan dealer yang tersebar di seluruh Nusantara yang siap untuk melayani para konsumennya TVS brand yang kedua adalah TVS pabrikan ini berasal dari negeri Bollywood India dan masuk ke Indonesia pada 2005 silam berbeda dengan SYM TVS sendiri sudah membangun pabrik di Indonesia dan dikabarkan reduksi manufaktur yang dilakukan sudah mengandung komponen lokal sebanyak 65% tak ayal kalau harga motor-motor yang ditawarkan TVS cukup menggiurkan beberapa varian motor TVS yang dijual di Indonesia antara lain TVS Apache RTR 200V yang dijual Rp 25 jutaan TVS Max dan Max Trail 125 yang dijual Rp 14 jutaan di segmen Matic mereka punya TVS Dash yang dijual Rp 13-14 jutaan lantas mereka juga memiliki Matic Retro yang diberanama TVS Calisto dan dijual seharga Rp 16 jutaan sementara di kelas Bebek mereka memiliki 2 varian motor yang harganya sangat terjangkau yaitu TVS Neo XR yang dijual hanya Rp 10 jutaan dan TVS Rock Z yang dijual seharga Rp 16 jutaan yang unik TVS Motor Indonesia juga menjual sebuah kendaraan Niagara Roda 3 yang berdesain muka kayak Bemo dan memiliki bak belakang yang dinamakan TVS Cargo dan dijual mulai Rp 43 jutaan TVS sendiri merupakan salah satu pabrikan terbesar di negara asalnya di India dan kabarnya TVS merupakan salah satu dari 10 pabrikan terbesar di dunia di Indonesia sendiri TVS juga tergabung dalam IC yang ini asosiasi industri sepeda motor Indonesia sama dengan para pabrikan besar lainnya di tanah air memang penjualan TVS sendiri kurang begitu moncer namun dengan adanya pabrik di tanah air mereka rupanya cukup kencang mengimport motor TVS buatan ke Indonesia ke berbagai negara dan di Indonesia sendiri dikabarkan sudah lebih dari 50.000 unit motor TVS yang terjual SYM SYM merupakan pabrikan asal Taiwan yang sudah berdiri sejak 1954 sementara masuk ke Indonesia secara resmi sudah sejak 2011 silam nah banyak yang kurang melirik motor-motor dari SWM karena dianggap merupakan motor dari Cina padahal Taiwan dan Cina itu berbeda di Indonesia sendiri SYM memiliki 7 produk yang dijual dan semuanya merupakan jenis Matic 6 diantaranya adalah Matic Class Premium yaitu Joyride 200i yang dijual 43 jutaan kurui SYM 300i dan SYM GTS 250i yang dijual 67 jutaan Max SYM 400i dijual seharga 110 jutaan dan Max SYM 600i dijual 140 jutaan dan ada satu Matic kelas menengah yaitu SYM Atila Venus 125i yang dijual seharga 23 jutaan ya memang kalau melihat harga yang ditawarkan tergolong mahal-mahal hal ini disebabkan karena motor-motor tersebut memang kebanyakan masih didatangkan secara CPU sehingga harganya menjadi cukup mahal selain itu SYM juga sepertinya ingin fokus bermain di kelas premium saja jadi buat user yang menaiki motor di SWM akan terlihat lebih eksklusif sebagai informasi saat ini SYM sendiri sudah memiliki puluhan dealer yang tersebar di berbagai kota di Indonesia dan SYM sendiri kabarnya saat ini total sudah menjual sekitar 20 juta unit sepeda motor di 27 negara nah demikian tadi mas bro tiga pabrikan non-Jepang di tanah air yang masih eksis namun jarang dilirik oleh para konsumen meski menawarkan sesuatu yang menarik nah dari ketiganya pabrikan mana yang buat kamu tertarik dan motor jenis apa yang kamu inginkan jangan lupa tulis pendapat kamu di kolom komentar ya selamat menikmati Terima kasih telah menonton!